Bootcamp kembali kepada pemilik awalnya ya, We Get Run Red Allions dan Paynan pun mungkin akan dilepas untuk NFT. Seperti yang kita ketahui juga NFT seringkali mengambil Paynan untuk Circle. Kali ini cukup menarik ke arah Camp Charlie atau Pulau Charlienya. Ya kalau kita lihat juga ini adalah point of view dari seorang daybot, Denesis Dogma Gitz. Menantang pemain-pemain lain, menantang tim-tim lain dengan status juara bertahan. Di season kemarin mereka berstatus sebagai tim pendatang baru namun season kali ini mereka berstatus tim juara bertahan bahkan XPMGC. Menjadi sangat menarik untuk kita lihat pemain-pemain asal Manado ini tapi juga menarik Cijal untuk kita membahas Genesis Dogma Gitz. Menjadi ucapan selamat datang kepada Ivo Seribon datang dari Aura. Tim yang kemarin sempat menjadi tim komunitas PUBG Mobile Indonesia dan kembali menjadi tim profesional saat ini. Karena mereka berhasil menembus kualifikasi dengan juara pertanpa tanpa winner-winner chicken dinner bahkan kembali lagi satu persatu tumbang. Apakah ini sebuah sinyal bahaya untuk Liza karena sisa satu pemain terakhir dari Ivo Seribon. Sangat sulit untuk mereka bisa melalui jegalan dari Aura eSport. Ya bahkan kali ini Hans4U lagi berusaha untuk menjadi cepu di bawah air. Deniz konek. Rasul main standing dari Ivo Seribon pun dipulangkan semuanya rata begitu saja Aura berhasil untuk mengamankan empat elimination point. Ini dia ucapan selamat datang. Kali ini diucapkan oleh Aura kepada pemain-pemain Ivo Seribon. Memang kalian sudah menjadi juara kualifikasi kemarin tapi tidak mudah untuk bisa menjadi juara di turnamen ini. Karena kastanya berbeda. Sebuah ucapan yang sangat sakit pastinya. Bahkan kita lihat Aura tanpa SIX sangat kuat memulangkan Ivo Seribon. Yes. Sementara waktu mereka masih bisa memenangkan fight-nya. Tapi karena blue zone sudah bergerak kita melihat mereka mau tidak mau harus masuk ke dalam play zone-nya. Sementara ini melihat kembali adanya fight kakak beradik juga di luar sana. Ada Ion yang bertemu dengan Biggeron Red Alliance dan kali ini Gigfram yang bertemu dengan NFT. Flippy ditumbangkan satu elimination point masuk ke tangan Gigfram. Ya terlihat saat ini terus dipantau. Bisa ditembak sewaktu-waktu pemain-pemain dari NFT. Karena mereka terus melakukan pick juga. Tapi dari arah yang berbeda Gigfram pun melakukan hal yang sama. Sudah saling melihat dimanakah posisi lawan-lawannya tinggal dicari jendela sebelah mana. Posisi persis dari pemain tim NFT yang berada di seberang dari Gigfram. Ini dia juara PMPL season yang ketiga. Gigfram yang akhirnya kembali bermain untuk deep season yang kelima kali ini. Dengan nama baru, nama lama lah ya. Bisa kita bilang dari Gigfram sendiri juga. Tapi dengan line-up baru tanpa adanya Mort, tanpa adanya... Satu lagi siapa ya? Gue lupa ya. Alfirlo. Karena Alfirlo menuju MKS. Ini dinosaur juga ya. Iya dinosaur juga. Gigfram kemarin harus berganti nama menjadi Livecap. Karena saat mereka lolos ke SEA ada Gigfram Malaysia. Betul. Damrut Esport. Iya sih Damrut ya. Kenapa nggak Gigfram Malaysia yang ganti jadi Damrut Esport aja ya? Waduh jangan gitu dong. Jangan, jangan gitu. Bercanda itu barusan bercanda. Tolong jangan bercanda. Bercanda maafin sunscreen. Gobelan, gobelan. Tenang, tenang. Sebagai teman gobelan ya. Bagus. Oke dan lanjut kembali ya. Kita melihat juga tadi adanya beberapa tim yang sudah mulai bergerak. Tapi kayaknya aura cukup terdistract nih. Dengan adanya Boom yang mulai turun gunung. Kayaknya mereka nggak cukup. Hanya dengan Evo saja. Mereka mau lebih. Mereka tahu adanya mangsa-mangsa baru di luar sana kali ini. Serigala-serigala dari Boom yang mungkin akan dijegal pergerakan. Yaitu bokongnya kelihatan dengan jangan jelas free shoot. Langsung saja ditembak dan Voker tertakedown. Ini dia sinyal bahaya ditunjukkan oleh seorang Starboy. Namun terlalu terbuka. Pemain satu ini membuat mudah saja Boom. Membalikan keadaan. Tapi kalau kita melihat di arah yang berbeda Onik. Entah apa yang terjadi. Tim yang juga datang dari kualifikasi PMPL kemarin. Tumbang satu persatu. Evoz tumbang. Onik tumbang. Tidak mudah memang untuk bermain di PMPL. Iya susah banget. Ini adalah tim-tim yang baru aja comeback. Dan lagi-lagi no mercy langsung nge-spot satu player di depan. Mana Yuhai Boy tertangkap. Karena tidak adanya obstacle. Membuat Yuhai pun harus tersungkur. Dan teman-temannya kali ini lagi berusaha untuk melakukan revive. Tapi terus-menerus diganggu oleh Aura. Tidak mudah untuk melakukan sebuah rotasi. Apalagi di PMPL. Satu persatu penjegalan pun dilakukan. Terlihat kali ini sebuah momentum. Justru didapatkan oleh pemain dari BOOM di arah atas. No mercy pun tumbang. Satu pemain yang menyulitkan rotasi dari Bigetron. Berhasil ditumbangkan. Berhasil dibuat tidak berdaya. Dan ada space lagi-lagi. Pembuatan space yang dibangun oleh pemain-pemain Bigetron. Sangat cerdas. Yes mereka langsung melakukan setup yang cukup baik. Membuat tim Aura kali ini kesulitan. Hanya dengan satu player yang mereka miliki. Hans4U. Masih bisa menumbangkan seorang Hexas yang lagi turun gunung. Masalahnya Hans4U kali ini berada di Blue Zone. Untung first aid-nya masih atas 11. Dan melihat kembali Bigetron Red Alliance. Yang masih kokoh dengan empat orangnya. Ini akan menjadi seantapan lezat sih untuk Bigetron Red Alliance. Boom. Bosku juga di belakang sana. Masih ketinggalan. Belum bisa bergerak maju. Apalagi saat ini Bigetron berada di painan. Mereka sangat hafal. Rumah-rumah kempaun-kempaun yang berada di area painan. Karena mereka sempat mendiami tempat tersebut. Menjadi drop zone mereka. Pastinya fight di area painan bisa mereka menangkan. Namun yang saat ini terus kita pantau adalah bosku. Rekrutan terbaru dari Boom. Yang sedang berhadapan dengan rekrutan terbaru. Dari Aura yaitu Hans4U tapi Rocky. Dibuat tidak berdaya oleh Bilot. Tumbang di sana. Penyelamatan sulit dilakukan. Karena pemain-pemain zone pun datang menuju tempat ini. Ya ada satu player dari Ion yang ditumbangkan juga. Dan ternyata di bagian. Ini adalah di bagian pinggiran circle. Di bagian utara. Sudah ada dua tim yang saling menjegal satu sama lain. Ion dan juga zone. Satu granat sudah mulai dimasak kembali oleh seorang Misa ya di depan sana. Tapi hati-hati. Itu ada BNW juga. Bisa banget join the fight. Pestangs sudah dibangun dari zone dan juga Ion. Kali ini mungkin aja diacak-acak oleh BNW. Kalau mereka commit. Commit untuk fight. Dan benar saja. BNW sudah mulai terdeteksi juga kali ini. Ion gak bisa fokus hanya dengan satu tim saja. Mereka harus membagi vision yang menuju ke kiri dan kanan. Kan boss. Makan granat. Makan bangso yang sangat matang. Dari player barrier. Dan sementara waktu ini Ion cukup tertekan. Nampak ini gak Sanskui? Sulit untuk Ion bisa bertahan. Karena gempurannya tidak hanya datang dari satu tim. Dua tim datang bersama-sama. Sehingga Ion harus membuka smoke yang tebal. Untuk menutup vision dari salah satu tim tersebut. Dan mereka milih. Mau melawan yang mana dulu. Karena tidak bisa. Melawan dua tim sekaligus. Namun justru dua tim yang datang tersebut saat ini sedang terlibat sebuah fight. Kita berpindah juga menuju ke arah zone. Yang sedang turun gunung. Mencoba untuk masuk ke dalam painan. Satu tumbang juga dari bono fight. Itu adalah cetah. Ditangkap oleh seorang keras. Ya. Di bagian utara fight. Di bagian kanan fight. Di bagian selatan juga fight. Kali ini victim dan void. Yang harus bertemu dua tim. Yang sama-sama depannya V. Initial V kali ini. Dan sudah mulai dikejar oleh zona juga. Ini bakal menjadi area yang cukup berbahaya. Karena Gremory berhasil untuk mendapatkan satu ini adalah blue zone. Dan Tenski pun tertangkap. Confirm elimination point dikantongin untuk V365. Tapi dilihat di elimination fit zone. Nampaknya fight juga dengan Big At The Red Alliance. Tapi tidak mudah kalau kita lihat untuk victim. Karena mereka juga sedang terbalut blue zone yang cukup sakit. Satu persatu tumbang. Ini dia. Ada Kenan. Yang bisa mendapatkan confirm elimination ke arah satu pemain dari victim. 365. Tapi apakah berhasil? Kenan untuk melakukan sebuah healing. Tidak berhasil. Tidak ada waktu. Dan tumbang juga satu pemain ini. Ini nampaknya untuk Max pertama V for Victim. V for Victim. Not for Vendetta. Tapi Crush. Sebagai last man standing kali ini. First Aid-nya juga tidak terlalu banyak. Sepuluh. Tapi harusnya cukup sih. Untuk membawa victim menuju ke top five maybe. Atau top six. Kita lihat ya. Tergantung kecepatan dari tim-tim lain untuk bertahan juga. Karena sementara waktu ini. Melihat kembali Circle yang sudah mulai mengecil kembali. Ini akan membuat semuanya juga harus bergerak maju zone. Mau tidak mau. Harus berhadapan kembali dengan Big At The Red Alliance. Sekali ini fight yang tadi sempat tertunda harus dilanjutkan kembali. Masih kita saksikan. Yuhai ternyata dikirim. Untuk menjadi mata-mata. Untuk mencari informasi dimanakah lawan-lawannya. Harus berhati-hati karena terlalu terbuka posisinya Frenzy. Pun mendapatkan satu pemain. Tidak ada waktu untuk dia melakukan healing. Dan akhirnya balasannya sakit dari tim zone. Iya dan tadinya zone yang lagi sehat diganggau oleh seorang Frenzy. Dan ini adalah saatnya untuk Big At The Red Alliance untuk maju langsung menghadapi zone. Terus satu saja banyu di depan sana. Lohan dan zone rata sudah dipulihkan oleh Big At The Red Alliance. Fight elimination pertama yang mereka dapatkan. Sangat-sangat penting untuk membuka keran elimination mereka. Di season yang baru. Juara season yang pertama. Yang sampai saat ini masih terus penasaran. Ingin menjadi tim pertama untuk mendapatkan dua piala PMPL. Karena belum ada yang berhasil untuk mencapai pencapaian tersebut. Nah itu dia. Akan berusaha untuk memecahkan rekornya. Dan sementara K-Mind dari BNW masih bertahan di belakang sebuah obstacle juga. Berusaha untuk meningkatkan placement point seenggaknya. Tapi ini enak banget buat Big At The Red. Dia kosong banget. Area-nya kosong banget. Dia masih punya broken wall. Tinggal next circle nih. Ini bakal shifting kemana. Baru nanti Big At The Red Alliance berpikir. Berputar otaknya. Kemana kah mereka harus bergerak. Ini dia saat yang ditunggu-tunggu oleh Big At The Red. Karena mereka harus bergerak. Sekarang juga Blue Zone-nya sudah tidak berhabat lagi untuk Big At The Red Alliance. Tapi kita juga menuju ke arah point of view dari Batman. Melakukan sebuah tembakan. Spray to the smoke yang belum berhasil. Karena tadi pemain-pemain dari Geek sudah menyebrang terlebih dahulu dari area smoke-nya Big At The Red. Akhirnya keluar dari persembunyanya. Keluar dari zona nyamannya Geek. Akan menyambut Big At The Red dengan pelur-pelur panas. Wah gila, gila, gila. Ini seru banget karena obstacle-nya minimalis banget. Itu tempat Liquid lari. Nggak ada obstacle sama sekali. Dan Tom siap dengan granat di tangannya dilemparkan ke arah depan. Hanya splash damage aja yang masuk. Liquid langsung saja tarik mundur ke arah belakang. Dan splash damage kedua hampir saja menumbangkan seorang Liquid. Masih bisa melakukan healing terlebih dahulu. Dan tidak untuk granat yang ketiga. Langsung direct on point. Liquid tumbang. Kali ini tiga player dari Big At The Red Alliance harus bertahan juga. Namun Tom ditembakkan dari area yang berbeda kali ini. Geek Fam masih cukup kuat. Namun Geek Fam juga harus melakukan penyeberangan ke pulau seberang. Kita melihat saat ini tidak ada yang masuk ke dalam circle yang ketujuh Cijel. Semua harus melakukan pergerakan Geek Fam yang tadi berada di zona nyaman pun sama. Tom bangkit. Langsung mendapatkan satu knock. Penting menuju ke arah Zuxi membuat lagi-lagi spacenya ada untuk Geek bisa bergerak. Ya sebenarnya. Benar banget adanya space waktu yang membuat Tom bisa mengokang granat. Mengokang utilities kembali maju ke arah bagian depan. Yuhai masih ada usaha untuk melakukan revive terlebih dahulu. Tapi Zuxi agak cukup kesulitan. Masih bisa blue zonenya bergerak. Ini bahaya banget karena Tom sudah mulai mendeteksi juga pergerakan dari Big At The Red Alliance. Cukup terbuka di depan sana. Ada sungai. Palan banget dia lari. Tapi Loxi berusaha untuk menelahankan teman-temannya. Tembak menuju ke arah bagian depan. Sungainya lambat sekali membuat Geek Fam tidak bisa bergerak kemana-mana. Bertubi-tubi peluru masuk terus ke arah Geek Fam. Dan ternyata mereka. Oke harusnya ada smoke. Harusnya ada smoke. Tidak mudah untuk melakukan tembakan ke area tersebut. Dan akhirnya headshot. Dua-duanya tumbang ke bawah. Dan tidak bisa untuk di-revive kembali. Karena pemain Geek yang lainnya sedang melakukan healing di luar. Wah ini seru banget. Karena NFT will join the fight dari area bagian luar. Lemparan granat lagi. Membuat BTR. Tachimana bersaudara terpojokan. Dan kali ini Luxie sudah mulai terdeteksi karena tadi sempat melakukan bunny hop di depan sana. Drone terus-menerus bergerak maju perlahan-lahan. Adanya Molotov membatasi pergerakan dari kedua tim ini. Masih kita lihat siapakah yang akan mendapatkan winner-winner chicken dinner di match yang pertama. Tiba-tiba temponya menurun drastis. Tiba-tiba semuanya hening di sini. Tidak ada sebuah kokangan granat. Baru saja kita saksikan ada satu tembakan. Maybe ternyata confirm elimination. Setidaknya dia mendapatkan satu confirm elimination. Tambahan lagi. Bigetron pulang seluruhnya karena drone juga join the fight. Wah berarti Geek Fam mengganggu dari luar. Dan membuat NFT mendapatkan kemenangan yang pertama. Winner-winner chicken dinner. Untuk NFT Spun. Sangat luar biasa. Ketegal jalan kaki. Kalau gagal coba lagi. Gagal. Di season yang keempat. NFT hanya beda 5 poin saja. Bersama Genesis Dog Magids. Membuat mereka harus menangis darah. Gagal juara.